selamat menikmati memiliki kemampuan kecakapan pada era abad 21 yang terdiri dari 4C, yang pertama yaitu communication yang kedua yaitu collaboration yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving kemudian yang keempat yaitu kreatif dan inovatif sehingga kemampuan yang akan dimiliki siswa diharapkan bukan hanya low order thinking skills tetapi juga high order thinking skills hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan guna menjawab tantangan dari dalam negeri maupun dari tantangan globalisasi tantangan globalisasi sendiri menuntut sumber daya manusia untuk dapat menguasai teknologi dengan baik sehingga pendidikan sebagai pembentuk dari sumber daya manusia itu sendiri dituntut untuk mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia di NTB sendiri selain kompetensi pendidikan nasional yang sudah ditetapkan pendidikan karakter dan literasi juga menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa SD kecakapan-kecakapan serta kemampuan-kemampuan tersebut akan bisa terlaksana jika adanya perencanaan yang matang dengan adanya perencanaan yang matang maka terlaksananya pendidikan di NTB akan menjadi baik sistematis serta efektif dan juga akan meminimalisir kegagalan dari pendidikan itu sendiri lalu pertanyaannya bagaimanakah perencanaan pendidikan di NTB pada jenjang sekolah dasar pada era abad 21 ini kemudian kita berbicara mengenai tantangan terbesar pendidikan pada era abad 21 ini yaitu COVID-19 lalu apakah dampak dari COVID-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan perencanaan pendidikan di NTB pada jenjang SD pada era abad 21 ini mari kita bahas satu-satu baiklah kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu perencanaan pendidikan sekolah dasar di NTB pada abad 21 ada pun perencanaan pendidikan SD di NTB pada abad 21 yang pertama yaitu peningkatan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau kemudian yang kedua yaitu peningkatan mutu dan daya saing pendidikan yang diwujudkan dengan cara yang pertama mengwujudkan pemerataan penyebaran ketercukupan dan peningkatan kompetensi peserta didik kemudian yang kedua yaitu yang kedua yaitu mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan ada pun perencanaan yang ketiga yaitu peningkatan yaitu peningkatan kompetensi dalam bidang matematika sains dan literasi kemudian ada pun beberapa kebijakan yang mendukung perencanaan pendidikan ini agar terlaksana dengan baik yang pertama yaitu adanya program wajib belajar selama 12 tahun hal ini bertujuan agar sumber daya manusia yang ada di NTB itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki pendidikan yang berkualitas pula kemudian yang kedua yaitu pemberian dana bos secara rutin pemberian dana bos secara rutin ini sebagai dana prasarana prasarana untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teknologi baik itu informasi maupun komunikasi kemudian membantu peserta didik ataupun siswa dalam mencapai kompetensi 4C yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang terdiri dari pertama collaboration yang kedua adalah communication yang ketiga adalah critical thinking and problem solving kemudian yang keempat adalah kreatif dan inovatif kemudian kebijakan lainnya yaitu adanya program rumah bahasa di sini rumah bahasa berfungsi untuk lebih meningkatkan literasi dari siswa-siswa SD pada Provinsi Nusa Tenggara Barat kemudian yang terakhir yaitu kebijakannya salah satu kebijakannya yaitu adanya pendidikan anak berkebutuhan khusus di SD umum hal ini terbilang baru karena seperti yang kita ketahui anak berkebutuhan khusus biasanya disekolahkan di sekolah khusus tetapi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru ataupun perencanaan pendidikan yang baru anak berkebutuhan khusus saat ini memiliki pendidikannya sendiri di SD umum jadi mahasiswa PGSD sekarang pun juga memiliki mata kuliah anak berkebutuhan khusus pembahasan yang kedua yaitu mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan perencanaan pendidikan sekolah dasar di NTB adanya COVID-19 memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi pelaksanaan perencanaan pendidikan di NTB dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai teknologi baik itu teknologi informasi maupun komunikasi karena seperti yang kita ketahui saat pandemi COVID-19 ini pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran secara daring hal ini dapat hal ini mengakibatkan bahwa siswa mau tidak mau harus meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan teknologi informasi maupun komunikasi kemudian dibandingkan dengan dampak positifnya terdapat lebih banyak dampak negatif dari COVID-19 ini salah satunya yang pertama yaitu pembelajaran tetap muka tidak bisa dilakukan hal ini tentunya akan menyulitkan bagi pendidik dalam membimbing siswa untuk memiliki kemampuan 4C yaitu yang pertama yaitu communication yang kedua collaboration yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving kemudian yang keempat yaitu kreatif dan inovatif kemudian dampak negatif yang kedua yaitu pembelajaran daring tidak bisa diikuti oleh semua siswa SD karena kita ketahui bahwa siswa SD itu hampir semuanya tidak memiliki handphone pribadi ataupun gadget jadi hal ini membutuhkan bimbingan orang tua dalam melakukan pembelajaran kemudian yang ketiga yaitu dampak negatif dari COVID-19 yang ketiga yaitu adanya kebijakan-kebijakan atau keputusan darurat yang harus diambil oleh pemerintah yang tentunya akan mengganggu dari perencanaan pendidikan yang sudah disusun sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan pendidikan disusun sebelum dilaksanakannya pendidikan di NTB nah dengan adanya pandemi COVID-19 ini maka perencanaan pendidikan yang sudah disusun sedemikian rupa tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena harus tabrakan dengan kebijakan yang harus disesuaikan pemerintah masa pandemi COVID-19 ini nah dari beberapa pembahasan sebelumnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa perencanaan pendidikan sekolah dasar di NTB sudah hampir sesuai dengan tuntutan era abad 21 sekarang ini kemudian dalam pelaksanaannya masih belum hampir 100% tercapai tetapi terdapat beberapa kebijakan-kebijakan ataupun perencanaan yang sudah sesuai dengan abad 21 kemudian dengan adanya tantangan COVID-19 ini akan sedikit menghambat dari perlaksanaan perencanaan pendidikan yang sudah tersusun tetapi selain itu adanya COVID-19 ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi baik itu informasi maupun komunikasi saya rasa sekian penjelasan ataupun pembahasan mengenai perencanaan pendidikan sekolah dasar NTB pada era abad 21 1 6 6 6 8 9 9 11 12